Halo ketemu lagi di videonya Riza Selamat datang di Riza MuliaTube Oke sekarang waktunya aku mau bersih-bersih kamera Ini kameranya Tadi hari ini kulihat udah mulai kotor Banyak debunya Karena aku kalau nyimpen itu gak di dalam dry box Tapi aku kalau nyimpen itu di ruangan terbuka aja Jadi memang sering orang tanya Nyimpen kamera itu yang paling bagus gimana sih Jadi pilihannya ada dua Yang pertama kalau kamu punya dry box Simpen di dalam dry box Atau kalau kamu gak punya dry box Kamu bisa pakai tupperware yang kedap udara Kamu bisa kasihin serap lembab ya Di situ biar terjaga suhunya Temperaturnya biar gak jamuran Terus yang kedua yang paling gampang adalah Kamu gak usah simpen di mana-mana Jadi taruh aja di open air Jadi di ruangan kamarmu Pokoknya asal kamera itu terkena siklus udara ruang Maka dia akan aman dari debu Sorry Dia akan aman dari namanya jamur Jamur itu biasanya keluarnya atau timbulnya itu Karena penyimpanan kamera itu lembab Jadi kalau kameramu kamu nyimpannya di dalam tas Atau di dalam lemari Dan itu suhunya lembab Udah pasti nanti lama-lama kameramu Lensanya atau jeruannya akan jamuran Nah kalau kameraku sekarang aku nyimpannya sih Di ruangan terbuka aja Jadi di pokoknya terkena siklus udara ruangan Tapi konsekuensinya Akhirnya jadi berdebu Nah kayak gini nih Sekarang aku lihat Kameraku udah lumayan berdebu Dan biasanya Kalau nyimpannya di ruangan terbuka Ya konsekuensinya Biasanya ditelurin sama nyamuk Kayak gitu Ada kayak titik-titik putih Ini biasa nih Kalau kita nyimpannya di ruangan terbuka Biasanya Kalau Agak lama gitu Dibuat bertelur sama nyamuk Ada kayak putih-putih gitu Nah ini kalau aku lihat tuh Udah tuh ada putih-putihnya juga tuh Ini telurnya nyamuk Dia emang suka banget Bertelur di Benda-benda yang Biasanya warnanya hitam Oke sekarang Bagaimana caranya membersihinnya Ini juga paling sering ditanyain ya Gimana cara membersihin kamera Jadi simple aja Trick dariku Yang pertama Kamu harus punya Kuas Ya Jadi Kalau ini aku nemu Kuas bekasnya dulu Lenspan ini Kalau kamu gak punya lenspan ini Kamu bisa pake kuasnya buat makeup Biasanya beli di Toko makeupnya perempuan tuh Beli Kuas yang Agak besar gini Ini Terus yang kedua Pake ini Sikat gigi bekas ya Jangan sikat gigi Baru yang masih kamu pake Nanti Kumannya bisa nulah Nanti dari kameranya Nah ini Jadi pokoknya Ada sikat gigi bekas Terus sama air Terus yang Ketiga Adalah Ini Ini lap Lap apa ya Istilahnya Kanebo ya Jadi Lap-lap Sintetik Nah ini bisa Kamu cari Banyak ini di Indomaret Atau Alphamaret Ini Ini pokoknya Lapnya ini Asal Sudah kamu cuci Bila sama air Terus diperas Sampai kering Ya Jadi kondisinya ini Gak Gak basah ya Dia Hanya Agak ada lembab Sisa air Perasan aja Nah ini buat Ngelapnya ini nanti Oke Jadi Tiga ini Kuas Sikat gigi Air Ya Terus sama Lap Terus bersihinnya Oke kita mulai dulu Dari kuas dulu Kita bersihin dulu Debu-debu halus Jadi kuas itu Buat Ngilangin debu-debu halus Oke Ini dibuka dulu Ininya Makan sanya Oke ini Debu-debu halusnya Digeser dulu Karena kalau masih berdebu Kamu Langsung Lap Nanti bisa berat-berat semua Jadi tujuannya kuas ini Buat Ngusir debu-debu halus dulu Nih Ngusir dulu Debu-debu halusnya Pastikan debu merata Semua Ini Ya Udah Ngusir semua Debu-debunya Nempel di kameranya Oke Ini juga Dalam-dalamnya Ini juga Biasanya Ada debu-debu Ini masuk Di selah-selahnya Jangan lupa Selah-selahnya Juga Nah Itu Oke Pastikan semua Sudah Ini juga Ya Segala Ininya Ya Ini Selah-selahnya Dihilangin Dihilangin Airnya Jadi Jangan Dalam kondisi Basah Sekali Jangan Nah Kalau udah Yang paling Pertama Kita Sikat Bagian lensanya Dulu Nih Gini Gosoknya Muter Gini Gosoknya Muter Puter Puter Jadi Bekasnya Dia tidak Basah Tidak Apa Maksudnya Tidak Kebanyakan Air Tapi Asal Ada Basahnya Sedikit Aja Nah Ini Soalnya Yang paling Kelihatan Bikin kamera Kotor Kalau Di ring Lensanya Di karetnya Ada debu-debunya Gitu Nah Ini Oke Kenain Semuanya Ingat ya Jangan terlalu Basah ya Pastiin Sikatmu Agak Sedikit Basah Tapi Jangan sampai Basah Nanti Khawatirnya Airnya Bisa masuk Ke Celah-celah Kameranya Nanti Koslet Nah Ini Pokoknya Karet-karet Ini Dibersihin Dulu Sudut-sudutnya Jangan lupa Asal Asal Sudah Tidak terlalu Basah Dia aman Pojok-pojoknya Sudut-sudutnya Sikat ini Buat Bersihin Bagian Sudut-sudutnya Terutama Karet-karet Karet-karet Nih Terus Putar Tombol-tombol Juga Nih Biasanya Debu-debu Emang kotoran Nih Paling Banyak Di sekitar Tombol Sampai Agak kering Basah Terutama Selat-selatnya Nah Ini kan Agak basah-basah Dikit Agak basah-basah Gini Kalau Agak Kebasahan Gini Kita Harus Cepat Dilap Pakai Kanebo Biar Nyerap Airnya Biar Airnya Tidak Merebes Kesela-selat Dalam Kameranya Ini Langsung Udah Ini Langsung Kita Serap Pakai Kanebo Ini Pakai Lap Sintetik Nah Oke Nah Pocok-pocoknya Tempat Debu Bersarang Jangan lupa Kita Kita Bersihin Selat-selatnya Sudut-sudutnya Nah Soalnya sering banget ya Kalau aku Beli kamera Second gitu Wah Itu kondisinya Udah Ampun kotornya Karena Pemilik sebelumnya Gak ngerti Gimana cara Bersihin kameranya Atau gak pernah Dibersihin sama sekali Akhirnya kotor banget Akhirnya kotor banget Dan karena dulu Pengalaman ku adalah Jual beli kamera Dari Dapat kamera bekas Kondisinya kotor banget Harganya Rendah Begitu udah dibersihin gini Atau istilahku Di salon Jadi naik Pasti otomatis Harganya Tuh Jadi Nambah Kegantengannya Gitu ya Nambah Ya 30-40% Nah ini juga Nah Belapin gini Oke 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 Langsung Kelihatan mulai Kelihatan Kinclong lagi Telur-telur Telur-telurnya Nyamuk tadi juga Udah pada Hilang ya Kalau masih ada Ya dilapin aja Lagi sedikit Nah Ini paling Simple Bersihin kamera Langsung Bersih Debu-debu Udah Nyingkir semua Nah ini Lensa juga Gak apa-apa Dibersihin Asal pake Bahan Lap yang Lembut aja Oke Nanti Kalau Kamu ada tisu Di tisu aja Oke Celing Celing Bodi juga Celing Si kamera Udah selesai Mandinya Sekarang Ya Jauh Lebih enak Dilihat Terawat Kalau Kalau kamu Pengen upgrade Enggak bikin Kalau mau dijual Enggak bikin Pembelinya Kecewa Karena Tau kalau kameranya Terawat Oke Segitu dulu Itu tadi Tips Bersih-bersih Simple Tapi Praktis Dan juga Efektif Tentunya Oke Kamera juga Langsung jadi Bersih lagi Kinclong lagi Dan Kita pun Pakai kameranya Seneng Kalau kameranya Udah bersih Dan orang Yang liat Pasti Wow Kameranya Mulus Kayak gitu Oke Gitu dulu deh Video singkat dariku Tonton video-video Selanjutnya Aku akan Banyak share Tentang Tips dan trik Kamera Motretan Dan lain-lain Pokoknya yang simple-simple Yang basic-basic Aja Mudah-mudahan Bisa Nambah Wawasan kamu Di dunia fotografi Oke Jangan lupa Ikuti video-video Selanjutnya Terima kasih Udah mampir Oke Bye-bye